Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar tanya-jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya menjawab. Berisikan kumpulan tanya-jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, tugas, dan ringkas. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya calon suami Buya, akan tetapi dia maunya berdua-duaan terus Buya. Jalan bareng sama saya walaupun kami tidak melakukan apa-apa. Dan juga dia punya banyak teman yang suka mabuk-mabukan Buya. Akan tetapi karena calon saya ini tetap mau menjaga pertemanan tersebut dengan orang yang suka mabuk-mabukan, dia pun ikut mabuk-mabukan. Apakah saya harus melanjutkan ke jenjang pernikahan atau memilih jalan lain? Terima kasih Buya. Baik, Anda minta dia untuk berhenti. Kalau tidak berhenti, selamat jalan. Tidak ada perlunya. Merukikan buat Anda. Bung, belum apa-apa saja, tidak pernah takut begitu. Nanti kalau sudah menjadi istri suami Anda, bahaya. Karena dia melakukan nilkabair, dosa besar. Tidak ada perlunya. Apalagi mengajak berdua dan sebagainya, Anda tidak menghargai Anda, Anda menghormati Anda. Kalau memang laki-laki itu menghormati Anda, dia akan menjaga. Dia akan berani macam-macam dengan Anda kecuali setelah atas dasar pernikahan yang halal. Itu orang baik begitu. Kalau haram, ngapain lihat? Kalau sudah halal, ya istrinya. Selesai. Jadi, Anda mungkin, Anda pikir ulang, Anda pastikan tadi. Kalau memang dia tidak berubah, maka Anda tidak perlu melanjutkannya. Anda akan dirugikan. Kalau sudah orang tidak takut kepada Allah, berarti dia lebih takut kepada sahabatnya. Dia lebih takut kehilangan sahabat, daripada takut kehilangan ridha Allah. Nga ada perlunya. Kalau sudah orang lebih takut kepada seperti itu, maka lihat. Biarpun dalam rumah tangga, tidak peduli dia berbuat dolim kepada Anda. Dia ingin menyenangkan orang lain, tapi dengan cara berbuat dolim kepada istri, bisa saja seperti itu. Semoga Allah menjaga Anda. Dan semoga calon itu, kalau memang dia baik, segera kembali kepada Allah SWT. Dan semoga diberi yang terbaik buat Anda. Allah SWT. Terima kasih.